Intro Komisi 10 DPR RI mengapresiasi keberhasilan masyarakat Bali dalam mengelola destinasi wisata sehingga mampu menyumbang devisa untuk negara. Komisi 10 menghimbau daerah lain untuk mencontoh Bali dalam mengembangkan pariwisatanya. Ditemui saat kunjungan kerja ke destinasi pariwisata Monkey Forest di Kabupaten Ubud, Provinsi Bali, anggota Komisi 10 DPR RI Putu Supat Marudana mengapresiasi kesungguhan masyarakat Bali dalam mengembangkan wisata alam mengingat mayoritas devisa wisata Indonesia berasal dari Bali. Mampu mensinergikan antara konsep nature, culture, dan heritage. Bagaimana konsep alam, hutannya di situ, dengan flora dan faunanya, juga dengan konsep budaya dan seninya yang ada di dalam kawasan itu, juga dengan konsep warisan-warisan kearifan lokal, warisan budaya kearifan lokal yang ditampilkan juga di sana. Dan kita patut apresiasi. Putu menjelaskan berdasarkan data yang diterima, turis yang berkunjung ke Bali banyak memanfaatkan paket hemat dan murah. Terutama turis dari Cina yang jumlahnya sangat besar. Sehingga menimbulkan kesan Bali hanya mementingkan kuantitas wisatawan dan bukan kualitas. Untuk itu, Putu berharap kualitas pariwisata di Bali dapat lebih ditingkatkan dan tidak hanya mengejar jumlah banyaknya wisatawan. Dan mereka mengelolanya secara baik dan profesional. Kita bisa lihat sendiri tadi, di pagi hari, semua pengelolaan masyarakat warga negara asing melihat berbagai aktivitas di sana. Juga ada mungkin kera-keranya, monyetnya. Dari Gianyar Provinsi Bali, TVR Parlemen melaporkan.